Kembali meraih hasil positif di laga pramusim mereka kontra MLF All-Star. Tim kuat yang diisi oleh pemain-pemain terbaik di Amerika Serikat. Sinyonya tua menang lewat drama adu penalti. Salam Sport One dan kabar tersebut akan menjadi sajian pembuka kami malam hari ini di Kabar Arena Malam bersama saya, Olivia Vendrix. Masih ada kaitannya dengan Juventus, di mana mereka harus kehilangan penyerang mereka, Gonzalo Higuain yang resmi bergabung ke AC Milan. Tapi di sisi lain, mereka juga harus bersenang karena back pangguh asal Italia, Bonucci yang sebelumnya berseragam roseneri, kembali ke pangkuan tinyonya tua. Semua terangkum dalam Bursa Transfer Eropa berikut ini. Yang menarik dengan pelaksanaannya musim ini, di mana Liga Primer Inggris dan Serie A Italia memangkas aktivitas perekrutan pemain lebih awal dari biasanya. Bagaimana dengan Liga-Liga Top Eropa lainnya? Senior Kamis waktu setempat tiba di Cina untuk bergabung dengan klubnya PSG. Yang imar kemungkinan bermain saat PSG menghadapi AS Monaco di Piala Super Prankis. Liga Primer Inggris, Patnam Hotspur dalam lawatannya ke Amerika Serikat melakoni tour pramusim. Berkesempatan mengunjungi klub Liga NFL Minnesota Fighting untuk menjajal olahraga sepak bola khas Amerika. Indonesia mengalahkan Piatnam di pertandingan ketiga Piala AFF U16. Tambahan 3 poin membuat Garuda muda kokoh di puncak pasemen sementara grup A dengan koleksi 9 poin. Strikernya Ezra Walian lantaran memilih untuk fokus ke tim barunya RCK WoWiK di Belanda. Latih timnas Louis Mia belum memutuskan untuk mencari pengganti Ezra. Kelarnya ASEAN Games 2018, kawasan venue Velodrome ASEAN Games, Jakarta Timur petang tadi dikejutkan dengan adanya kebaran api. Sementara lokasi terpisah venue olahraga berkuda Jakarta International Equestrian Park hari ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta. PBPRSI melakukan meeting dan kunjungan ke pelatas cabang-cabang olahraga akuatik di Stadion Akuatik Senayan, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pematangan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018. Yang didapatkan Jesse Garfielosawi pada laga sebelumnya memicu Jesse Garfielosawi untuk mempersiapkan diri lebih matang saat tampil di Fight Night 20, One Pride Pro Never Quit. Dan kabar ini sekaligus mengakhiri jumpa kita malam hari ini, besok kita akan kembali lagi bertemu di waktu yang sama. Ikuti terus kabar dari dunia olahraga lainnya di kabar Arena Pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan UFC Seru. Saya Elieva Fendry, pamit, selamat malam dan salam sportwear.